Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Pagi ini saya akan coba membahas Masalah Seputar Hal yang Berkaitan dengan Korban gempa di Cianjur Sempat Rame yaitu masalah Ada perobekan Semacam Apa namanya Kain yang disimpan di tenda Bertuliskan nama gereja Seperti itu Di tempat pengungsian Dan itu sempat dirobek Banyak Anggapan dari Berbagai masyarakat Baik yang pro Ataupun yang kontra Kalau saya sedikit Menanggapinya adalah begini Sebenarnya bukan hanya Bertuliskan Nama gereja di Tenda Tetapi juga ada beberapa yang Mereka para Dermawan Para sukarelawan Datang ke sana Memang Memberikan Identitas Diri Atau identitas Kelompok Atau identitas Si Relawannya Tersendiri Yaitu Salah satu Tentunya Juga banyak juga Bendera-bendera partai Dari partai-partai Yang datang Kesana Baik itu Berupa Benderanya Ataupun Kendaraannya Kendaraan operasional Dengan Logo-logo Partainya Juga ya Yang atas nama Instansi Atas nama Perusahaan Atas nama Kelompok Organisasi Juga semua Memakai Bendera-bendera Masing-masing Dan Menurut saya Itu sah-sah saja Itu Mencirikan saja Bahwa inilah Kelompok kita Memberikan Keterangan Inilah Kelompok kita Kalau kita Mau membahas Masalah ikhlas Dan tidak ikhlas Ada dibilang Ikhlas saja Jangan pakai Logo-logoan Begini Urusan ikhlas itu Bukan urusan kita Urusan ikhlas adalah Urusan Tuhan Urusan yang Maha Kuasa Karena Keikhlasan itu Tidak bisa dilihat Dari bentuk Tidak bisa dilihat Dari Bentuk Wajah Bentuk Penampilan Dan sebagainya Karena keikhlasan itu Adanya di hati Sehingga Hanya kita dan Tuhan Yang tahu Masalah ikhlasan Tidak Kalau masalah Identitas Saya kira itu Sah-sah saja Sekalipun dia Malah Mengibarkan Bendera Seperti itu Saya kira itu Sah-sah saja Tidak jadi masalah Urusan ikhlas Kembali lagi adalah Urusan Tuhan Nama kita Yang penting Adalah Kita sudah Mengibarkan Bendera Tetapi Kita harus Memberi Sumbangan Itu yang Jangan sampai Kita sudah Mengibarkan Bendera Tetapi kita Tidak memberikan Kontribusi Apapun Kan itu Yang paling penting Dan tidak ada Permasalahan Dan tidak Dipermasalahkan Nah lain halnya Kalau misalkan Bendera Yang ada Tudusan Gereja Ya Nah Mungkin Itu apakah Ini termasuk Dengan toleransi Beragama Kita yakin Bahwa niat mereka Dengan menuliskan Nama gereja Di sana Tentu adalah Mereka Untuk membantu Kita tahu Pasti mereka Untuk membantu Ya Memberikan bantuan Termasuk Tenda-tenda Yang diberikan Bantuan Tetapi Adalah Barangkali Ini menurut saya Sekali lagi Karena Silahkan Menurut anda Bagaimana Ini menurut saya Mayoritas Indonesia Penduduk Indonesia Adalah Islam Dimana Kebanyakan Masyarakatnya Semua Agama Islam Maka Toleransi itu Saya kira Juga ada Batasnya Dimana Kita juga harus Melihat Perasaan Daripada Warga Masyarakat Indonesia Pada umumnya Pada saat Dimana Ada nama Gereja Disimpan Di salah satu Tenda Di Pengungsian Dan Itu sangat Besar Mungkin Akan Berbeda Dengan yang Tadi saya Sampaikan Seperti Nama Partai Organisasi Dan Lain Kalau Sudah Berhubungan Dengan Masalah Agama Maka Ini Sedikit Sensitive Sedikit Sensitive Maka Mungkin Menurut saya Alangkah Baiknya Jika Nama Gereja Itu Tidak Diselipan Kecuali Kalau Misalkan Di daerah-daerah Yang Basic Tempatnya Adalah Misalkan Kalau Gereja Kan Dengan Kristen Misalkan Basicnya Agama Kristen Misalkan Di daerah-daerah Seperti Misalkan Di Manado Atau Dimana Ya Dan Yang Mayoritas Penduduknya Misalkan Agama Kristen Mungkin Itu Tidak Akan Mencederai Karena Kita Kita Tahu Cianjur Itu Adalah Agama Islamnya Cukup Penatik Disana Ya Terlepas Dari Hal-hal Isu-isu Bahwa Ada Kristianisasi Disana Kita Tidak Membahas Masalah Itu Tetapi Adalah Sekali lagi Bahwa Toleransi Itu Saya kira Juga Ada Batasnya Seperti Kita Harus Pekat Terhadap Perasaan-perasaan Terutama Umat Muslim Disana Mungkin Itu Tanggapan Saya Masalah Adanya Slogan Gereja Disana Jadi Sekali lagi Bahwa Toleransi Kita Adalah Kemanusiaan Membantu Tetapi Juga Pada Dasarnya Apa Yang Akan Kita Lakukan Kita Juga Harus Melihat Kondisi Situasi Di Lapangan Apakah Itu Akan Mencederai Hati Dan Nurani Daripada Masyarakat Islam Pada Umumnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima